Halo, baik-baik lagi bersama gue, KFBD Media Karaterapi dan sekarang gue gak akan membahas daikes ya gak akan membahas pemobilan tapi kemarin gue udah ngoreng-ngorek harddisk segala macem dan gue ketemu dengan foto-foto ya, foto-foto Tomochi jaman suapin di kolam renang tahun 2009 ya, berarti itu 11 tahun lalu ya ini dia guys, foto-fotonya ini dia suasananya ya kalau nah, ini dia suasananya disini ada om Daniel Sanjayang gue gak tau apa kabarnya dia dan masih banyak lagi deh Recaster ya, kolektor-kolektor ya yang jaman dulu jaman dulu koleksi tapi sekarangnya gak tau lagi udah gak pernah kontak lagi yap, ini suasananya jadi kalau jaman dulu tuh parkiran kolam renang Senayan ya kalau sekarang sih udah gak boleh lagi ya dijadiin kayak gini-gini ya kalau jaman dulu kayak gini yap, jadi dia kayak sebaris gitu dari ujung sampai ujung nah, ini enaknya gitu kalau yang jaman dulu ya jadi kita bisa ngeliat tuh wah, tinggal tinggal bolak-balik aja deh tuh kalau mau cari mainan ya ini di parkiran kolam renang Senayan apa kabar Uncle Don's di belakangnya yap, ini ada Uncle Don's dan gue lupa nih namanya siapa yang sebelah kanan sorry ya om, lupa namanya yap, ini juga orang-orang lama ini juga ada juga si siapa namanya dan ini dia lagi di depan mobil gue gue juga jaman dulu jualan ya di Tomochi yap ini juga nih para-para kolektor segala macem ya boleh nyari-nyari banyak khususan kalau jaman dulu enaknya gitu enaknya gitu yang main tuh gak terlalu banyak ya jadinya tuh yang mainin harga tuh gak terlalu yang over gitu ya ini tahun 2009 ini juga masih 2009 yap, ini dia dan ini dia yang dijual waktu 2009 ya ini udah berlangka-langka semua nih terutama yang matchbox nih terutama yang matchbox matchbox tuh udah langka-langka banget tuh ada Unimog ada Mini Cooper S yang merah rover London Taksi ya Hot Wheel-Hot Wheel juga udah cukup lumayan nah Tomika juga jaman dulu yang keluarnya tuh tahun-tahun segitu tuh yang ini-ini semua ya ini Tomi Biru masih Tomi Biru yap jadinya tuh masih ya jaman dulu ini harganya kalau harga standarnya itu cuma Rp20.000 ya harganya tuh Rp20.000 jadinya gak terlalu mahal-mahal banget ya yap ini juga ini gue nama nama penjual-penjual gue udah pada lupa ya gue udah lama banget gak pernah ketemu nih mereka yap ini juga ini ada om Rizky bagi yang kolektor Tomika juga pasti tahu ya om Rizky yang mana ini dia om Rizky orangnya kalau misalnya lo sering ke Tomochi juga paling suka ketemu ya dan gue jaman dulu sering banget nih beli sama om Rizky ini beli black box Tomi Merah yang Jepang gue sering banget beli di dia makanya makanya jaman dulu gue gue udah tahu nih Tomika black box bakalan mahal harganya kan sekarang-sekarang ya kan jaman dulu deh jual cuma Rp100.000 Rp100.000 itu udah Tomika black box ya Tomika black box dan akhirnya gue selalu kalau misalnya gue Tomochi tiap hari minggu itu selalu gue beli di dia Tomika black box ini gue lupa namanya om siapa yap om kalau ngeliat video saya mungkin nah ini gue dan om siapa gue lupa juga namanya sorry ya om ini gue waktu masih muda yap ini ada om kemas dan om satunya lagi gue lupa siapa ini jadinya gue foto om kemas taunya ketahuan sama om kemas difoto balik sama om kemas jadinya akhirnya kayak gini hasilnya ya kan saling foto-foto yap ini kalau gak salah ini om George ya kalau gak salah ini juga forector juga dan ini juga nah biasanya kalau di kolom orang Senayan tuh rame nya tuh gak dibilang rame rame tapi dibilang sepi juga sepi gitu jadi hunting nya tuh enak gitu kalau jaman dulu nah kalau jaman dulu kan belum ada tuh yang namanya instagram belum ada yang namanya tokopedia atau sopi atau bukalapak gitu itu belum ada semuanya jadi jadi kalau misalnya mau hunting mau hunting itu kita mesti ke komunitas kayak gini jadinya ada barang-barang ya mesti ke komunitas kayak gini jadinya ya emang jaman dulu huntingnya lebih susah tapi enaknya jaman dulu adalah di mall tidak dimanipulasi ya mall itu tidak dimanipulasi misalnya gue gampang banget jaman dulu dapet tihan di mall gue pernah dapet ya tihan gantungan gue pernah dapet terus dan Ferrari-Ferrari Hot Wheels itu masih banyak perkeliaran ya dan gak ada yang ini itu yang di tengah nih di foto ini di tengah ini ini adalah Om Rohadi dia ngumpulin Tomika juga cuma gue gak tau sekarang kabarnya gimana dia kalau gak salah tuh pokoknya kalau kalau dia nemu Tomika dia pasti beli Tomika gitu loh dia pernah juga belanja ngeborong Tomika di lapak gue pernah bilang pernah banget ini gue lupa nih si bro siapa ini gue lupa namanya banyak yang udah lupa ya malam ya 2009 ya ini foto lama banget nih nah ginilah suasananya ya enak sih jaman dulu tuh enak banget ya maksudnya hunting menghunting itu masih masih oke lah ya kalau sekarang kan udah ada Tokopedia jadi kita kadang-kadang juga mau hunting tuh rada-rada ini ya rada-rada ah paling yang di hunting sama yang di Tokopedia tuh sama gitu kan gitu makanya kalau kadang-kadang sekarang ini gue lebih memilih beli online gitu dibanding hunting yang bener-bener hunting kecuali kalau misalnya ada event-event gede gue baru hunting karena kalau di event gede kayak gitu barangnya tuh bervariasi ya bervariasi banget barangnya gitu ini ada om oki om oki lagi makan somai nih kalau gak salah dan ini ada uncle dons dan beserta istrinya juga uncle dons pasti mengkoneksi juga kalau gak salah dan ada om kulit jeruk bali kalau gak salah ID-nya jaman dulu ya dia jualan matchbox sama apa hot wheel segala macemnya itu mungkin sekarang masih jualan ya di Tomochi ya ada om jarot ya siapa yang gak kenal dengan om jarot ya om jarot ini udah legend nah ini ini yang topi merah gue baru inget nih namanya om pris mungkin kalau orang-orang lama mungkin pada tahu semua ya yap ada tukang bapau juga disana yap ini lagi pada ngeliat di lapak gue ya apa yang gue jual di lapak gue ini gue lupa om siapa ya namanya gue padahal follow instagramnya sorry ya om lupa namanya benar om oki dan istrinya yap om oki lagi yap suasananya suasananya beginilah ya teman-teman sama persis kayak yang Tomochi yang di sekarang ya yang di Wisma Arboman Unggal ya itu tapi lebih enaknya disini tempatnya lebih luas itu aja lebih luas jadi kalau misalnya kalau misalnya lagi rame rame banget cuma kalau misalnya lagi sedikit kelihatan sepi gitu yap ini lapak gue ini lapak gue jaman dulu yang gue jual adalah matchbox semuanya jadi gue gak jual hotbills yang gue gak ngumpulin hotbills hotbills ada beberapa gue jual jaman dulu yap ini yang gue jual nih ini sekarangnya mungkin udah rare banget ya udah susah banget dicari ya terutama yang bisa lo liat disini di atas disini ini disini ada VW kodok merah VW kodok merah sekarang udah gak ada lagi lenover hijau ada VW combi kuning dan ini cooper s ada jeep VW orange segala macem dan orange apa VW orange loose ada majoret juga ada DHL juga ini yang gue jual gue jual gue jual juga ada corgi nah disini di bawah sini ada 99% edition apa nih namanya gue lupa Ford ya Ford kalau gak salah Ford dan yap ini gue juga lupa om siapa namanya yap ini dia juga situasi ya Tomochi tahun 2009 gila nih gue bongkar-bongkar raris nemu kayak ginian gitu kan wah gila ini kayak balik lagi ke masa lalu flashback banget ini di kolmerenang Senayan yap ini juga banyak yap kayak ginilah ya jaman-jaman dulu untuk eee swap mit jaman dulu ya tapi kalau gue bilang swap mit jaman dulu tuh lebih kekeluargaan sih lebih asik swap mit Tomochi jaman dulu tuh lebih kekeluargaan kalau sekarang eee apa ya masih tetap keluargaan tapi kadang-kadang gue ngeliatnya tuh apa eee ada juga misalnya dalam Tomochi itu ada grup lagi dan ada grup lagi gitu jadi kayak saling jadi kayak pecah gitu jadi kayak seolah-olah tuh kayak pecah ya kayak ada gap aja gitu kalau jaman dulu enggak Tomochi satu Tomochi gitu jadi kayak keluargaan banget lah ini gue lupa om siapa ini jual eee ini om ini juga jualnya kadang-kadang banyak yang rare-rare juga yap ini gue ini kalau gak salah di Depok ya ini tahun berapa ya ya 2009an lah ini lagi diwawancarain sama Dai TV ya dulu Tomochi pernah diliputi Dai TV dan gue diminta sama om kemas kalau gak salah ada Dai TV tuh minta interview dan gue diminta sama om kemas lo ajak Kev yang interview gitu kan oke gitu yap ini dia ini kalau gak salah tahun 2007 nih kalau misalnya gue bisa gimana liatnya ya kalau gak salah ini 2007 ini 2007 2007 juga dan bisa lo liat disini ya bisa lo liat disini disini orang jualnya dede banyak banget gitu kan ini 2008 2009 2009 2009 2009 yap itu dia yap itu dia guys ya itu jadi bikin itu jadi bikin gue mengingat kembali ya di saat saat Tomochi di swap meet di kolam renang Senayan ya itu emang bener-bener Tomochi paling oke lah gitu Tomochi paling gimana ya paling paling oke lah ya membernya soalnya belum banyak ya untuk Tomochi ini ya dulunya ya dulunya belum banyak jadinya tuh kita masih saling kenal satu sama lain gitu kalau sekarang Tomochi kan terus seluruh Indonesia ya jadinya mungkin yang dimana gitu ada yang gak kenal dimana ada yang gak kenal gitu kan kayak gitu ini Tomochi-Tomochi awal lah pokoknya yap itu dia guys thank you for watching dan jangan lupa subscribe komen dan like yap sekian dulu video gue kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya thank you guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax